ya kembali kita bertemu dengan my channel guys indigoast indibudiman welcome to youtube.com hug and kisses from seattle area here you know that i'm fueled by espresso and coffee too i love coffee black coffee and cream saat ini saya mengajak anda kalian bapak ibu yang saya hormati dan adik semuanya menuju starbucks reserve seattle area it is mandatory everywhere we are still keep masking your face because it is required everywhere around the world ya inilah tampak depan dari starbucks reserve yang berlokasi di capitol hill seattle area enjoy my channel happy day cool the cool just go jazz oh my god ternyata they block it all sir mungkin karena banyaknya protestor di sekitar capitol hill yang banyak terjadi masalah juga dengan para policemen over there right now the restaurant or the cafe here they block it but wait a minute many people got get in sir let's we see let's we see just wait for my time starbucks reserve okay let's we try to get in enjoy it me in the ghost in the budiman ya dia beri nama juga dengan seattle roastery starbucks reserve seattle vibrant capitol hill berdiri desember 2014 jadi setelah 43 tahun dari starbucks pertama 1971 yang berdiri pi place market anda perhatikan ini guys roastery and testing room dia punya semacam ya kalau saya melihat ini teringat waktu dulu di indonesia ada balapan kuda atau balapan grehon semacam itu dengan peralatan mesin seperti ini guys waktu kuda-kuda berlari gerehon berlari enjoy my channel ya ini beberapa aksesoris yang mereka jual dengan produk brand bernama reserve tidak lagi starbucks namun everything dengan logo-logo R it means reserve cantik cantik indah-indah seperti ini sebuah coffee cup atau everything you can put there juice R mean reserve dengan harga harga lumayan oke guys harga USA 19 something harga kanada 27 something untuk produk-produk lainnya mungkin pasti berharga lebih tinggi dari itu ada beraneka aksesoris backpack t-shirt t-shirt coffee coffee tumblers everything you said just coming down here and order your your stuff your product they also have fireplace nice place to go there if we are in winter for example we can might to get close with the fire cafe nya begitu besar guys karena disana juga ada Princey Muffins and Pizzas ya ini kita lihat lagi di bagian mesin kopi atau pabrik kopi we call it pabrik dan kafe and store menjadi satu ini dengan lokasi yang cukup luas kembali art or reserve ya anda lihat disana biji biji kopi diaduk semuanya akan lupa kemudian diproses dengan oh ada mesin infus guys ah no 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 this is like a belt conveyor dia bring kopi yang sudah di pilih dengan baik dia melanggadakan seleksi kopi kopi yang baik di pilih kepada yang hanya diproses lebih dalam lagi ok enjoy starbucks reserve disini ada saya lihatkan juga dengan produk Princey ini yaitu muffins and pizza mereka bekerjasama dengan detail yang bakery the most over there ini juga bisa melihat tokoh Mr. Rocco Princey dan anaknya datang di Seattle untuk melakukan bisnis di dalam Starbucks reserve i'm sure that must be the best bakery in Italia ya this is his son like an italian actor guys Al Pacino from google we can see here Princey collaboration with starbucks in reserve ya produk-produk lainnya lagi topi backpack touch-tash semua high quality guys harga cukup bagus cukup tinggi namun jangka waktu pemakaian juga saya pikir it's a good product sekarang saya ajak ke bawah lagi mereka juga perlihatkan mesin tadi bagusnya juga mereka ada kerjasama dengan Indonesia dalam pembibitan atau penanaman kopi-kopi di Indonesia di Sumatera nah ini di bagian bawahnya juga ada lagi pembuatan kopi-kopi nah ini adalah picture atau image starbucks pertama 1971 di five place market jika anda ada waktu silahkan lihat juga my first starbucks 1971 in the other video harga ada kopi harga ada kopi di tokonya agak lebih mahal guys karena memberikan karena memberikan dia memberikan kopi yang kualitas baik ada juga semacam studio atau small library i call it ada buku-buku yang menceritakan kopi dan sejarah starbucks di seattle di kota seattle ada penghargaan penghargaan mungkin dari asosiasi kopi amerika memberikan penghargaan kepada starbucks karena memiliki kualitas yang baik ini adalah karung-karung kopi guys selain untuk penampilan juga untuk menjaga banjir oh no kidding guys there is no banjir over there the area is good saya lihatkan lagi disini t-shirt t-shirt another kopi mugs ada topi-topi lagi t-shirt tim kopi heads that is the guy is one stuff guy enjoy my channel ok don't forget espresso yourself happy day thank you for all you my friends and mates and family that you like my channel terima kasih juga into youtube.com google.com and apple.com that you are all guys support my channel Indie Ghost Indie Booty Man ok my friends my mates if you are seeing this video if you like it please subscribe it share it to your friends and mates and don't forget ring the bell ring the bell Indie Ghost Indie Booty Man yeah in this days I just trust in God with faith hope and love love to him and love the others stay healthy stay healthy and keep strong doing distancing stay home washing your hands or disinfect tank last minute I say happy always guys don't go so far from my channel Indie Ghost Indie Booty Man selamat petang selamat sore bye